Raja Naga 7 Bintang Jelit 12. Dia menerima anak ini. Dia bisa melihat bahwa kedua anaknya menyukai anak ini, juga bisa melihat bahwa anak ini sangat cerdas dan pintar. Meskipun kedua kakak adik ini sama cantiknya tetapi perangainya sangatlah berbeda, Seng kakak lembut dan tenang, sedangkan Seng adik kuat dan liar bahkan ada kalanya berperangai jelek, meskipun usia anak laki-laki ini masih kecil, tetapi dia sudah tahu bagaimana caranya untuk menyenangkan hati kedua kakak adik ini. Jika ingin bertahan hidup di dunia yang keras dan penuh penderitaan, setiap orang pasti berusaha untuk belajar caranya, apalagi pada saat itu dia hanyalah anak yang baru berusia belasan tahun. Setiap anak pasti ada waktunya untuk menjadi dewasa, mereka pun tanpa disadari telah tumbuh menjadi dewasa. Walaupun tidak ada orang yang mengajarkan pada mereka, tetapi mereka sudah mengerti tentang hubungan antara pria dan wanita. Banyak hal di dunia ini yang tidak memerlukan ajaran orang lain. Usia ayah mereka sudah tua, dia sudah bersiap-siap untuk menjadikan anak laki-laki yang sudah dewasa ini menjadi mantunya. Anak ini juga mengerti akan hal itu. Meskipun dia selalu sabar dan mengalah pada sifat seng adik, tetapi seng kakaklah yang menjadi pujaan hatinya. Seng kakak saat itu sudah menjadi seorang wanita yang matang sehingga tentu saja dia juga bisa merasakannya. Karena itu sepasang muda-muda yang belum melakukan pernikahan secara sah ini, Kedua tubuh dan hati mereka sudah menyatu di suatu malam di musim panas. Sebetulnya ini adalah sebuah cerita yang sangat indah, seindah kata-kata Mutiara. Tetapi perubahan yang terjadi kemudian justru membuat mereka bertiga menderita dan menyesal seumur hidup. Mendengar kisah ini, Yuan Bao tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya kepada Guo Dimi, Anak laki-laki itu adalah kau benar, lalu seng kakak apakah dia Li Jiang Jun benar, seng kakak adalah Jiang Jun, maka seng adik pastilah Gao Tianjue, kakak beradik sekandung. Mengapa akhirnya bisa berubah menjadi musuh? Mengapa seng kakak yang lembut dan tenang bisa berubah menjadi seorang pencuri besar yang merajalela di dunia persilatan? Li Jiang Jun Yuan Bao tentu saja tidak bisa menahan diri untuk bertanya, selanjutnya bagaimana dia bertanya pada Guo Dimi, apa yang terjadi kemudian? Kemudian seng ayah perlahan-lahan menjadi tua, sepertinya jauh lebih tua dari umur yang sebenarnya. Karena hidupnya terlalu sepi dan membosankan, terlalu banyak mengenang akan masa lalu. Hal ini adalah hal yang paling cepat membuat orang menjadi tua dan lemah. Di suatu malam yang penuh dengan angin dan hujan, tepat di hari peringatan kematian istrinya, dia meminum sedikit lebih banyak dari biasanya arak yang terbuat dari buah gunung. Malam itu dia jatuh pingsan setiap orang pasti akan menjadi tua, sakit lalu mati, apalagi orang yang memang sudah sejak lama tidak peduli akan nyawanya. Pada saat dia sekarat, dia masih sempat mengutarakan harapan, harapan terakhirnya dan permintaan terakhirnya pada anak laki-laki itu. Dia ingin agar anak ini menikahi anak perempuannya yang kedua, dan ingin agar anak ini berjanji akan selamanya menjaganya seumur hidupnya. Ini bukan karena hatinya berubah, tetapi ini karena dia sangat mengerti akan kedua anak perempuannya itu. Dia berbuat demikian karena dia tahu walaupun seng adik dari luar kelihatannya lebih kuat daripada kakaknya, Tetapi sebenarnya hatinya sangat lemah, tidak kuat menerima siksaan dan tekanan jika tidak ada laki-laki yang mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk melindungi dirinya, dia akan sangat mudah berubah menjadi tak terkendali. Anak ini adalah calon yang sangat tepat, lagi pula dia selalu lembut dan perhatian terhadap putri keduanya dan saling menyayangi. Karena itu dia merasa bahwa keputusannya itu adalah keputusan yang benar dan tepat, tetapi dia tidak menyadari bahwa keputusannya ini bakal membuat hidup kedua putrinya menderita sepanjang hidupnya seorang orang tua yang kesepian. Bagaimana mungkin bisa mengerti akan isi hati anak muda? Anak laki-laki ini dibesarkan oleh orang tua itu, bagaimana mungkin dia tega menolak permohonan terakhir menjelang ajalnya seng kakak juga tidak berkata apa-apa. Ayahnya sama sekali tidak salah menilai dirinya, selama ini dia memang seorang yang lembut dan pengertian, derita dan tekanan macam apapun bisa dia terima, apapun derita yang diterimanya, dia tidak akan pernah mengatakannya. Karena itu pada hari kedua setia kematian orang tua itu, dia pergi dengan diam dia meninggalkan satu-satunya keluarganya dan satu-satunya orang yang dikasihinya. Dia tidak pernah mengatakan pada siapapun bahwa saat itu dia sudah mengandung. Karena itu sebelum bayi ini dilahirkan, dia sudah digariskan dalam suratan takdir untuk tidak mempunyai ayah, Yuan Bao belum melihat bagaimana raut wajah Xiaohjun sekarang. Dia tidak tega juga tidak ingin melihatnya, meskipun dia ingin melihatnya juga belum tentu dapat melihatnya dengan jelas. Karena pandangan matanya sendiri saat ini sedang kabur, air matanya sepertinya bisa mengalir setiap saat. Dia bersimpati kepada Guo Dimi. Dia juga bersimpati kepada seng kakak yang lembut dan tegar itu dia tidak berani membantah keinginan terakhir ayahnya, dia juga tidak berani merusak kebahagiaan adiknya. Dia juga tidak ingin orang yang dikasihinya susah dan menderita selain pergi, apalagi yang bisa dilakukannya. Yuan Bao bisa menebaknya, ketika dia pergi pasti hatinya sangatlah hancur, Yuan Bao jauh lebih simpati kepada anaknya. Tetapi dia juga menyadari bahwa seng adik sama sekali tidak bersalah karena dia sama sekali tidak tahu menahu. Dia tentu saja tidak akan membantah keinginan terakhir ayahnya, karena sudah sejak semula dia sudah memberikan seluruh hidupnya untuk Guo Dimi. Bagaimana mungkin seorang wanita tanpa alasan tiba-tiba menolak menikah dengan orang yang dicintainya orang tua itu tidak salah menilai seorang ayah menjelang ajalnya sudah menetapkan pasangan untuk membahagiakan putrinya, siapa yang bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukannya itu salah? Mereka semua tidak salah, lalu yang salah siapa Yuan Bao juga tidak bisa menjawabnya, masalah ini memang masalah yang sukar untuk dipecahkan oleh siapapun. Karena itu Yuan Bao hanya bisa berkata, lalu dia bertanya pada Guo Dimi, apa yang terjadi kemudian-kemudian Tianjue Dimi muncul di dunia persilatan, tiba-tiba muncul begitu saja saat itu belum ada yang tahu bahwa mereka adalah sepasang suami istri, juga tidak ada yang tahu bahwa Gao Tianjue adalah seorang wanita karena dia juga tidak membiarkan orang lain mengetahuinya. Karena dia berpendapat bahwa wanita di dunia persilatan selalu diremahkan, banyak pendekar tangguh di dunia persilatan yang mengalah tiga langkah terhadap wanita, bahkan ada sebagian yang tidak ingin beradu ilmu dengan wanita. Dia tidak mau orang lain mengalah padanya, dia ingin orang lain takut padanya. Nama besar Tianjue Dimi menjadi panutan di dunia persilatan, Pahlawan pemberantas kejahatan, sudah tidak terhitung berapa banyak yang sudah jatuh ke tangan mereka, jika mereka ingin menangkap seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari cengkeraman mereka, hanya ada satu pengecualian orang ini adalah orang yang muncul pada saat nama mereka sedang melambung, yaitu Sang Xiaoh Jin Hun Li Jiangjun. Demi menangkap Li Jiangjun, Tianjue Dimi menggunakan berbagai kera, mengerahkan seluruh kekuatannya dan kemampuannya serta anggotanya, bahkan sampai menunggu enam bulan lamanya. Tetapi mereka tetap saja gagal semua taktik mereka sepertinya sudah terbaca sebelumnya oleh Li Jiangjun. Mereka belum pernah bertemu dengan Li Jiangjun, tetapi Li Jiangjun sepertinya sangat memahami kehidupan mereka, malah sepertinya sangat memahami kera berpikir dan kebiasaan mereka. Di langit dan di bumi ini, hanya ada satu orang yang benar-benar bisa mengerti mereka. Hanya satu orang, udara di dalam kabin itu semakin sedikit, Guo Dimi semakin sulit bernafas. Lukanya sudah sangat parah tapi dia masih kuat untuk melanjutkannya. Pada saat itu kami baru terpikir, Daxiao Jiangjun ini kemungkinan besar adalah Gao Tiansha. Gao Tiansha, ini adalah pertama kalinya Yuan Bao mendengar nama asli dari Li Jiangjun, juga pertama kalinya bagi Xiaohjun mendengar nama ibunya. Pembawaan Guo Dimi menjadi kaku. Kami bertiga sudah hidup bersama selama bertahun-tahun selain dia, tidak akan ada lagi yang bisa demikian mengerti kami, dia berkata, tetapi sampai saat itu, Gao Tianjue masih tidak mengerti mengapa kakaknya ingin melawan kami. Mengapa tidak kau katakan padanya ada satu orang yang sakit hati sudah lebih dari cukup, mengapa aku juga harus membuatnya sakit hati? Guo Dimi menghela nafas dalam-dalam. Lagi pula masalah ini memang tidak seharusnya diketahui oleh orang luar, dikatakan pun tidak akan ada gunanya, aku tidak menyalahkanmu, karena kau adalah orang yang terjepit di lengah-lengah, Yuan Bao juga menghela nafas. Menjadi orang tengah memang setidaknya harus mengerti aturan, dia berkata lagi, tapi aku juga tidak mengerti, waktu itu dia sudah pergi dengan diam-diam, dia sudah bersedia menerima amanat ayahnya dan merestui kalian, lalu mengapa kemudian malah berbuat seperti itu? Waktu itu aku juga tidak mengerti karena saat itu aku tidak tahu kalau dia sudah punya anak dariku, kata Guo Dimi. Ada jawaban yang semakin dicari semakin mati, semakin tidak bisa berpikir. Ada beberapa hal yang juga sama, semakin dipikir semakin tidak bisa berpikir jika seorang wanita sudah melahirkan anaki, maka kera berpikir pun akan berubah, memang tidak ada seorang pria pun yang bisa memahami seluruhnya isi hati wanita, Guo Dimi berkata, karena itu pada saat itu aku ingin pergi mencarinya dan berbicara empat metode dengannya. Kau menemukannya aku menemukannya, kalian mengutus begitu banyak orang tetap saja tidak dapat menemukannya, mengapa sewaktu kau mencarinya sendirian justru bisa menemukannya karena saat itu aku sudah tahu siapa dirinya? Guo Dimi berkata, kami juga sama-sama mengerti karena dia berpikir serta kebiasaannya, Yuan Bao tiba-tiba menghembuskan nafasnya. Selakalah kalau begitu, mengapa kalian bertiga tumbuh bersama-sama, jika kau bisa menemukannya maka Gao Tianjue pun pasti bisa menemukannya, Yuan Bao berkata, pada saat kau menemukannya, Gao Tianjue pasti sudah berada di sekitarmu, Yuan Bao tertawa pahit. Sayangnya waktu itu kau bukan hanya dalam keadaan terjepit, juga tidak sepintar diriku, sehingga tidak bisa berpikir sedikitpun dan pastinya langsung tertangkap basah oleh Gao Tianjue di tempat itu, Guo Dimi tidak menjawab karena dia sudah semakin sulit bernafas sehingga sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang hendak ditanyakan Yuan Bao. Kara yang seperti apa yang dilakukan Gao Tianjue untuk menyelesaikan masalah ini setelah mengetahui hubungan geiap antara suaminya dan kakak perempuannya? Bagaimana caranya lengan Gao Tianjue bisa putus siapa yang memetongnya? Li Jiangjun mengapa tiba-tiba mundur? Dengan diam-diam pergi dengan membawa anak laki-lakinya dan meninggal sambil membawa kebencian, dan sebelum meninggal mengapa dia memberikan anaknya pada perkumpulan pengemis? Mengapa saat itu Guo Dimi langsung memutuskan hubungan dengan istri dan kekasihnya? Mengapa di hadapan semua pendekar yang memburunya dia mengaku sebagai Li Jiangjun? Xiaojun sekarang sudah mengerti banyak hal. Dia sudah mengerti mengapa Gao Tianjue memotong sebelah lengannya. Dia juga sudah mengerti mengapa pada saat dia mendengar suara Gao Tianjue, dia merasa begitu kenal dan dekat. Dia juga sudah mengerti mengapa Ketua Ren berkata bahwa ibunya mati dibunuh oleh Li Jiangjun. Jika bukan disebabkan oleh cinta dan dendam yang tak bisa diuraikan, bagaimana mungkin ibunya mengubah dirinya menjadi Li Jiangjun? Jika orang yang bernama Li Jiangjun ini tidak pernah muncul, bagaimana mungkin ibunya mati dengan begitu menderita? Dia juga tentu saja sudah mengerti mengapa Gao Tianjue bersikeras agar Guo Dimi mati di tangannya. Kisah yang begitu menyedihkan Im akhirnya bisa dimengerti oleh Xiaojun, tetapi apa yang masih tidak dimengerti Yuanbao juga sama tidak dimengerti oleh Xiaojun. Dia juga ingin menanyakannya dengan sejelas-jelasnya sama seperti Yuanbao. Tetapi sekarang mereka sudah tidak bisa bertanya lagi saat ini masalah itu bukanlah masalah yang paling penting. Masalah yang paling penting saat ini adalah bagaimana caranya agar mereka bisa meninggalkan tempat ini. Karena jika mereka tidak segera meninggalkan tempat ini, ada kemungkinan akan mati karena sesak nafas. Pada saat itu mereka tidak menyadari bahwa udara di dalam kekurangan oksigen, sehingga setinggi apapun ilmu yang dimiliki seseorang pasti akan merasa lemah, letih, dan tidak bertenaga, lalu kemudian tidak bisa bangkit lagi. Tapi jika seseorang tidak bisa bernafas maka pasti akan mati sesak nafas, semua orang pasti mengetahui akan hal ini. Yuanbao tiba-tiba berkata, hanya ada satu kera, dia berkata, aku sudah berpikir semenjak tadi dan hanya ada satu kera, kera apa lubangi dinding papan yang ada pada perahu ini agar air danau dapat masuk kemari, setelah itu baralah kita bisa keluar dari sini, Yuanbao menghela nafas. Sayangnya, kera ini tidaklah mudah, tentu saja kera ini tidak mudah. Karena perahu ini adalah perahu yang dibuat khusus, semua papan yang ada pada perahu ini semuanya sudah melewati proses seleksi bagi kayu terbaik, bahkan siapapun bisa melihatnya bahwa papan kayu ini jauh lebih tebal dibandingkan yang lainnya. Jika Guodimi tidak terluka, bagi dirinya ini hanya cukup dengan menggunakan satu tangan saja. Tetapi dia tidak hanya terluka, bahkan lukanya sangatlah parah. Tapi Yuanbao masih memiliki 10.000 harapan, karena itu dia bertanya pada Guodimi, bagaimana dengan lukamu? Apakah sudah sedikit membaik orang dunia persilatan yang sudah hidup bersama dengan golok, tak bisa dihindari pastilah ada masanya untuk terluka sehingga mereka sudah mempersiapkan diri dengan membawa obat-obat luka dari perguruan mereka masing-masing di tubuh mereka. Tetapi Guodimi bukanlah orang lain, karena itu Yuanbao segera menghapus pikirannya itu. Tentu saja kau tidak memiliki obat luka, Yuanbao hanya bisa menghela nafas panjang. Jika ilmu silatku sehebat dirimu dan sudah merasa bahwa di dunia ini tidak akan ada orang yang bisa melukaimu seujung rambut pun, aku juga tidak akan membawa obat luka, Guodimi sudah tidak bereaksi. Dia tiba-tiba merasa sangat letih, sangat, sangat, letih, seumur hidupnya belum pernah dia merasa demikian letihnya. Meskipun dia masih bisa mendengar perkataan Yuanbao, tetapi dia sudah tidak mempunyai tenaga untuk membalasnya sama seperti Yuanbao dan Xiaoyun, meskipun mereka masih bisa berpikir, tetapi Kera berpikir mereka sudah jauh lebih lambat dari biasanya. Mereka tiba-tiba juga merasa setengah sadar sampai mereka mendengar suara tembok dipukul ting-ting-dong-dong, baru mereka agak sedikit lebih sadar suara itu berasal dari luar papan kayu yang tadinya hendak mereka wancurkan. Mereka tadinya ingin membuat sebuah lubang pada dinding papan kayu itu tetapi mereka sudah tidak bertenaga lagi. Ternyata di luar sudah ada orang yang menggantikan mereka untuk memukulnya, bahkan sepertinya dengan cepat akan tercipta sebuah lubang siapa orang yang di luar itu. Kabin kosong ini merupakan bagian perahu yang paling bawah dan sudah berada di dalam air. Begitu terdengar suara tong, dinding papan kayu segera terbuka sebuah lubang, tetapi sama sekali tidak ada air danau yang masuk dari luar. Bahkan setetes air pun tidak ada, yang ada hanyalah angin. Yuanbao segera tersadar dan sebera bangkit berdiri dia memang seorang yang sangat pintar dan cerdas, tapi dia juga sama sekali tidak mengerti mengapa di luar sama sekali tidak ada air melainkan hanya ada angin. Bab XXII tepuk tangan tanggal 19 bulan 4, tengah malam, semua orang yang melewati pinggiran danau Ming sebelah kiri pada malam ini pasti akan merasa sangat aneh, sangat, sangat, aneh. Karena mereka melihat sebuah perahu. Melihat sebuah perahu sebenarnya bukanlah suatu hal yang aneh, walaupun melihat puluhan bahkan ratusan perahu pun tidak bisa dibilang aneh. Yang aneh adalah mereka jelas-jelas melihat perahu itu tadi berada di atas air lalu tiba-tiba perahu itu berjalan ke atas tepian danau. Bagaimana mungkin sebuah perahu bisa berjalan di atas tanah? Ada sebagian orang yang menyangka ada masalah pada indera penglihatan mereka dan sebera berlari pulang dan tidur. Ada sebagian lagi yang pulang ke rumah untuk memberitahu istrinya dan langsung menerima tamparan di pipi dan mengatakan bahwa mereka pasti minum-minum bersama wanita lain di luaran, kemudian pulang dengan mengatakan hal seperti itu untuk membohongi orang. Kejadian ini memang seharusnya tidak mungkin terjadi. Ada beberapa orang yang keberaniannya lebih besar dan rasa penasaran di hati yang lebih berat, menetapkan hati untuk melihat yang sebenarnya. Mereka malah melihat di bawah perahu itu terdapat berpasang-pasang kaki. Sebuah perahu tidak mungkin bisa mengeluarkan kaki, kaki-kaki ini tentu saja kaki manusia. Perahu ini tentu saja tidak berjalan sendiri ke daratan, tetapi diangkat ke atas oleh banyak orang, orang-orang yang bertenaga kuat. Apakah orang-orang ini gila? Mengapa mau bersusah payah mengangkat sebuah perahu dari dalam danau ke daratan? Di bawah air tentu saja tidak mungkin ada angin, lalu dari mana datangnya angin? Yuan Bao melihat pada papan kayu itu tiba-tiba terdapat sebuah lubang, lalu tiba-tiba dia tertawa. Lentera yang di bawah Xiaoyun sudah padam semenjak tadi dan di luar semuanya gelap, tidak terlihat apapun dan tentu saja terlebih lagi tidak bisa melihat orang. Yuan Bao tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang membuat orang lain terheran-heran. Coba kau tebak siapa? Tanya Yuan Bao pada Xiaoyun. Gao Tianjui atau Tianjizik Xiaoyun sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena dia sama sekali tidak mengerti apa maksud Yuan Bao. Yuan Bao menjelaskan jika perahu ini masih ada di atas air, kahin kosong ini pasti berada di dalam air, dia berkata, tapi di dalam air tidak mungkin ada angin, kalau begitu apakah perahu ini sudah tidak berada di atas air sepertinya tidak? kata Yuan Bao. Tetapi sebuah perahu tidak mungkin berjalan di daratan. Apakah menurutmu sudah ada orang yang membawa perahu ini ke atas daratan Yuan Bao menganggukkan kepalanya? Karena itu aku bertanya padamu, apakah menurutmu Gao Tianjui yang menyuruh orang untuk melakukannya? Ataukah Tianjizik mengapa pasti harus kedua orang ini jika ingin membawa perahu yang sebesar ini ke daratan, harus ada 17-18 orang yang berilmu lumayan baru bisa mengangkatnya, kata Yuan Bao. Selain mereka berdua, siapa lagi yang bisa memerintahkan begitu banyak jagoan untuk melakukan hal ini? Masalah ini memang demikian adanya, dalam pandangan orang lain, orang yang bisa melakukan hal ini kalau tidak idiot, pastinya juga gila. Mengapa mereka melakukan hal seperti ini? Karena mereka sudah menebak dengan cermat bahwa kita pasti akan bersembunyi di dalam kabin kosong ini, Yuan Bao menghela nafas. Kau tentu bisa melihatnya juga, walaupun Gao Tianjui dan Tianjizik sedikit lebih bodoh daripada aku, tapi tetap jauh lebih pandai daripada orang lain, tidak ada orang yang bisa menyangkalnya karena Gao Tianjui dan Tianjizik adalah orang-orang yang memang berbakat di dunia-dunia perselatan. Kita bertiga adalah orang yang selalu ingin mereka tangkap bahkan dalam keadaan masih bernyawa, kata Yuan Bao. Mereka juga pasti terpikirkan bahwa ada kemungkinan kita akan membuat sebuah lubang pada dinding papan kayu perau dan kabur melalui air. Yuan Bao berkata, di bawah air, hanya ada sedikit perbedaan antara manusia dengan ikan. Di bawah air, tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa mengendalikannya, jadi ilmu silat mereka di bawah air pastinya juga tidak begitu hebat. Xiao Jun juga berpikir demikian. Ketua perkumpulan pengemis terdahulu selalu berenang di Danau Ming dan dia yang sebatang kayu ini selalu mengikutinya. Ilmu silatnya di bawah air tidak lebih jelek dari ilmu silatnya di atas air. Hal ini diketahui juga oleh semua orang di dunia persilatan, karena itu tidak ada yang berani menantangnya bertarung di dalam air. Tapi kalau di daratan tentu saja berbeda, kata Yuan Bao. Mereka tentu sudah tahu kalau Guo Dimi sedang terluka parah, begitu sampai di daratan, mereka tidak akan memandang sebelah mata pada kita, kata Yuan Bao. Bagi mereka, membawa sebuah perau ke atas daratan bukanlah suatu hal yang sulit, juga tidak perlu membuang tenaga dalam mereka secara sia-sia, Yuan Bao lagi-lagi menghela nafasnya. Jadi tidak peduli Gao Tianjue atau Tianjizhi, demi keamanan, mereka terpaksa berbuat begitu, Yuan Bao berkata lagi. Aku sendiri juga akan berbuat begitu, akhirnya terdengar suara dari luar, suara tepukan tangan. Yuan Bao tertawa sambil membungkukan tubuhnya sama seperti seseorang yang menerima penghormatan setelah selesai mementaskan suatu pertunjukan saja. Kemudian dia berkata dengan suara yang gembira, dapat membuat Yuan Tian kagum padaku benar-benar suatu hal yang tidak mudah, jika di sini ada arak maka aku akan menyulangimu sebanyak tiga cangkir. Suara tepukan tangan di luar terhenti, kemudian terdengar suara dari luar yang bertanya, bagaimana kau tahu ini aku Yuan Bao menjawabnya dengan sangat mudah, karena Gao Tianjue tidak mungkin bertepuk tangan orang yang hanya memiliki sebelah tangan saja. Bagaimana mungkin bisa bertepuk tangan orang yang berada di luar itu tertawa keras? Suara tawa itu benar-benar suara tawa milik Tianjiezi, tapi dia sama sekali tidak masuk ke dalam dan yang terlihat di luar lubang pada dinding perahu itu hanyalah kegelapan. Ada sawah Tianjiezi, juga tidak terlihat ada sawah Tianjiezi, juga tidak terlihat ada ayam Tianjiezi, ada manusia juga tidak terlihat ada manusia. Karena itu Yuan Bao tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Suara Tianjiezi, dia bertanya pada Tianjiezi, apakah kau yang akan masuk atau aku yang keluar coba kau tebak apakah aku akan membiarkanmu keluar kau tidak akan, Yuan Bao menghela nafas. Aku hanya berharap pada saat kau masuk bawalah sedikit barang kemari, apa yang kau ingin aku bawa menurutmu bagaimana kalau sedikit arak tanya Tianjiezi. Selain itu bawa sedikit sayuran sebagai peneman arak, tidak bagus, tidak bagus suara Tianjiezi terkandung suara yang terheran-heran. Mengapa tidak bagus karena kau terlalu pelit, kata Yuan Bao jika kau ingin membawakan arak maka hanya membawakannya sedikit. Penyakitku adalah sama sekali tidak bisa menerima hanya sedikit arak, sedikit sayuran, dan sedikit orang. Apa maksudnya dengan sedikit orang sewaktu kau masuk, kau tidak seluruhnya masuk tapi hanya masuk sedikit. Yuan Bao berkata, misalnya kau hanya memasukkan sedikit tangan, sedikit kaki, dan membiarkan sebagian besar lainnya di luar. Coba kau katakan apakah aku bisa menerimanya Tianjiezi tertawa lagi. Aku berani jamin bahwa aku pasti masuk semua, bahkan aku akan membawa serta seluruh harta kekayaanku masuk. Sekarang ini seluruh kekayaanmu ada berapa banyak Yuan Bao menghembuskan nafas. Aku tahu bahwa selama ini harta kekayaanmu tidaklah terlalu banyak, tetapi sekarang berbeda, kata Tianjiezi. Aku berani jamin, sewaktu kau melihatnya pasti akan sangat terkejut, lentera, lentera yang terang, sebuah, dua buah, tiga buah, titik empat buah, lima buah. Terdapat banyak sekali lentera yang sangat terang. Benda-benda inilah yang pertama-tama dilihat Yuan Bao. Kemudian dia melihat gadis-gadis yang sedang membawa lentera. Gadis-gadis cantik itu mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra bermotif sulaman bunga. Matthew Yuan Bao semakin membesar. Karena semua tampang gadis-gadis yang membawa lentera itu membuat orang terpana, kulitnya putih bercahaya seperti bulan dan mulus. Delapan orang gadis cantik yang ada di luar lubang perahu itu membungkukan badan memberi hormat dan kemudian memasuk perahu itu. Mereka berpencar kedua arah, masing-masing terdiri dari empat orang gadis yang berdiri dan tidak bergerak sedikitpun sebuah suara yang lantang dan datang dari jauh tiba-tiba terdengar. Nier Hang yang berusia 20 tahun empat orang gadis yang sama cantiknya, dua di depan dan dua di belakang membawa dua buah tongkat kayu yang di tengahnya terdapat selembar kulit macan tutul dan di tengahnya terdapat sebuah guci arak. Mereka memasuk, kagin perahu itu dan tersenyum pada Yuan Bao serta menaruh gui arak itu dengan perlahan-lahan kehadapannya, setelah itu mereka mengundurkan diri keluar suara yang datang dari kejauhan itu terdengar lagi. Guizou Maotai yang berusia 20 tahun empat orang gadis tadi bergerak bersamaan, menaruh arak Guizou Maotai di hadapan Yuan Bao. Kemudian arak Lian Huabai, Z-H-U-Y-E-King, Boliputa O-Jiu, lalu kemudian tiba-tiba masuklah seseorang yang ternyata bukanlah seorang gadis cantik, melainkan seorang yang berperawakan tinggi yang telanjang dada. Orang ini tidak mengeluarkan suara sedikitpun, dia mengukur-ngukur tepi lubang itu, kemudian dia mengeluarkan tangannya dan menghancurkan tepian lubang itu menjadi berbentuk kotak. Kemudian dia memasukkan sebuah meja kayu yang berwarna hitam dan terang ke lengah kabin perahu itu, lalu mundur keluar. Lalu terdengar lagi suara lantang dari kejauhan. Baso mutiara Yuan Bao menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, baso mutiara juga termasuk nama semacam masakan di atas meja tadi memang ditaruh sebuah keranjang yang berisi baso mutiara yang baru dibawa masuk, harumnya bisa tercium sampai jauh. Ksiao Jun melihat masakan ini, ekspresi di wajahnya ternyata jauh lebih heran daripada Yuan Bao dan ekspresi orang lain pun tidak akan jauh berbeda. Karena ini adalah baso mutiara yang sangat mahal, di mana di atas setiap baso itu terdapat sebuah mutiara yang ditaruh di atasnya. Mutiara yang bulat dan putih bersinar Yuan Bao benar-benar terkejut. Sekarang kau pasti percaya padaku kan suara Tian Ji Zi tiba-tiba terdengar dari luar lubang itu. Kemudian dia sengaja memperdengarkan suara tawanya. Yuan Bao menahan nafas. Tidak disangka Ji Zi, ayam, juga ada waktunya untuk tumbuh. Ji Zi memang pada dasarnya pasti tumbuh. Tian Ji Zi berkata dengan gembira, apakah kau tidak pernah melihat bahwa semua mahkota ayam jantan itu sangat indah kau memang ayam jantan yang bisa bertelur kata Yuan Bao. Bukan hanya melakukan sesuatu dengan indah, juga bisa mengubah uang. Betul, betul sekali, Tian Ji Zi sepertinya belum berubah banyak, masih bertampang orang dari golongan kaya, jika bisa duduk maka dia tidak akan bersedia berdiri. Tetapi dia sekarang sudah tidak lagi duduk di atas kursi yang ada rodanya dan tidak perlu menggunakan tangan sendiri untuk mendorongnya. Dia duduk dengan nyaman di atas sebuah dipan empuk yang disulam emas yang diangkut besar ke dalam oleh empat orang gadis yang tinggi besar, sehat dan cantik, dan setiap gadis itu memiliki sepasang kaki yang mulus dan indah. Yuan Bao ternyata mengenali salah seorang dari gadis itu, sepasang kaki yang paling panjang, paling mulus, dan yang paling enak dipandang. Dia tentu saja tidak akan pernah melupakan gadis ini, walaupun dia tidak memiliki perasaan apa-apa tetapi dia bukanlah orang yang tidak tahu membalas budi. Gadis ini pernah menolong dia tanpa memikirkan keselamatannya, tentu saja gadis ini pun tidak lupa padanya. Tetapi sekarang sewaktu melihat Yuan Bao, dia seperti yang tidak melihatnya. Karena itu Yuan Bao juga berpura-pura tidak pernah melihatnya, tidak peduli apa alasannya mengapa dia tidak bebas bergerak di dunia persilatan, dan tidak peduli apa alasannya mengapa sekarang dia tidak mau mengakui pernah mengenali Yuan Bao, Yuan Bao juga tidak ingin membocorkan rahasianya. Kabin kosong itu sudah tidak kosong lagi, Tian Ji Zi juga sudah bukan Tian Ji Zi yang dulu lagi. Yuan Bao melihatnya lama dari atas sampai bawah, baru setelah itu bertanya padanya, tadi bukankah kau mengatakan bahwa apa yang aku katakan adalah benar sepertinya begitu, sebenarnya salah, sama sekali salah, kata Yuan Bao. Sebenarnya kata-kata ku tadi hanyalah kentut belaka, kentut Tian Ji Zi lagi-lagi tertawa. Memangnya mulutmu bisa mengeluarkan kentut bukan hanya bisa, tetapi bisa mengeluarkan gas yang tak terkalahkan, oh. Ayam jantan tidak mungkin bisa bertelur, tidak peduli ayam jantan besar ataupun ayam jantan kecil, sama-sama tidak akan bisa bertelur, kata Yuan Bao. Uang perak juga tidak mungkin keluar dengan begitu saja, oh. Keru Tuan besar Tian mengajar anaknya sangatlah terkenal, walaupun punya uang pasti tidak akan diberikannya padamu. Yuan Bao berkata, meskipun diberikan sedikit padamu, dia juga tidak akan membiarkan kau menghambur-hamburkannya, Tian Ji Zi menghela nafasnya. Sesungguhnya, uang yang aku dapatkan setiap bulannya jauh lebih sedikit dibandingkan nenek tua yang menjual bunga di depan pintu dasan Yuan. Lalu bagaimana caranya kau bisa tiba-tiba menjadi makmur seperti ini menurutmu jika aku tidak bisa menebaknya, kau pasti mengira aku adalah seorang yang sangat bodoh. Yuan Bao berkata, jika aku bisa menebaknya, kau juga tidak akan mengakuinya. Belum tentu, kata Tian Ji Zi jika benar kau bisa menebaknya, mungkin saja aku akan mengakuinya kau benar-benar ingin aku mengatakannya. Tian Ji Zi menghela nafasnya. Walaupun sekarang aku tidak ingin kau mengatakannya juga tidak bisa, Yuan Bao tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar orang yang pintar, kurang lebih hampir sama pintarnya dengan diriku, aku seharusnya menghormatimu dengan beberapa cangkir arak, dia malah seperti seorang tuan rumah yang ramah terhadap tamunya. Dia bertanya pada Tian Ji Zi, kau ingin minum apa? Apakah Nier Hang yang berusia 20 tahun? Ataukah Z.H.U. King? Kau mau minum apa? Minumlah jangan sungkan-sungkan, Tian Ji Zi juga tertawa. Sebenarnya tuan rumahnya itu aku atau kau? Yuan Bao menjawabnya dengan kata-kata aneh yang biasa diucapkannya, yang membuat orang terheran-heran. Dua-duanya bukan, Yuan Bao berkata, tuan rumahnya bukan kau, juga bukan aku, kalau begitu, menurutmu siapa yang menjadi tuan rumahnya Li Jiang Jun? Yuan Bao berkata dengan sungguh-sungguh, San Kiao Jin Hun Li Jiang Jun, Tian Ji Zi menatapnya lama, barulah berkata dengan terpatah-patah, bagaimana mungkin tuan rumahnya adalah Li Jiang Jun? Yuan Bao tidak menjawab pertanyaan ini, malah berkata dengan perlahan-lahan. Li Jiang Jun datang tanpa terlihat bayangannya, pergi tanpa terlihat jejaknya. Tidak ada seorang pun di dunia persilatan yang pernah melihat wajahnya yang sesungguhnya, keberadaannya lebih tidak diketahui lagi, Yuan Bao berkata, Tetapi dalam beberapa bulan ini, tiba-tiba semua orang menjadi tahu, dia bertanya pada Tian Ji Zi, apakah kau mengerti apa maksudnya ini? Tian Ji Zi juga tidak menjawab malah balik bertanya, apakah kau sendiri sudah mengerti sebenarnya semua orang pada prinsipnya pasti bisa mengerti, kata Yuan Bao. Orang yang lebih bodoh sepuluh kali lipat dari aku pun pasti bisa mengetahuinya, Yuan Bao memberitahukan pada Tian Ji Zi dengan serius. Banyak orang di dunia persilatan yang tiba-tiba mengetahui kabar tentang Li Jiang Jun, karena ada orang yang sengaja menyebarkan kabar ini keluar semua orang sebenarnya pasti bisa terpikirkan akan hal ini, tetapi hanya sedikit orang yang berpikir seperti itu. Karena di dalamnya masih terdapat teka-teki yang besar yang belum dimengerti oleh orang-orang. Siapa orangnya yang menyebarkan kabar ini? Bagaimana dia sampai mengetahui gerak-gerik Li Jiang Jun? Mengapa mau memberitahukan kabar yang begitu penting pada orang lain? Yuan Bao menjelaskan pertanyaan yang terakhir terlebih dahulu. Dia sengaja menyebarkan kabar yang begitu penting agar semua musuh Li Jiang Jun berbondong-bondong datang ke kota Jainan setelah semua saling bertempur dan saling membunuhi dia baru memancing ikan di air yang keruhi. Yuan Bao berkata jika semua orang sudah mati, tentu saja lebih baik masuk di akal, kata Tian Ji Ji sambil tertawa. Kata-katamu sedikit banyak memang masuk di akal. Dia bertanya pada Yuan Bao, tetapi bagaimana orang ini bisa tahu kalau Li Jiang Jun ada di kota Jainan? Mengapa orang lain tidak ada yang tahu, hanya dia yang tahu sebenarnya dia sendiri belum tentu mengetahuinya, apa artinya ini? Arti dari kata-kata ini adalah dia sendiri tidak bisa memastikan bahwa bos besar Sun adalah Li Jiang Jun, kata Yuan Bao. Karena itu dia menunggu sampai 10 tahun lamanya tanpa berani bergerak sedikit pun, oh, sebenarnya dia sudah lama bersembunyi di dalam kota Jainan, bahkan salah satu pendekar yang berilmu tinggi, apapun yang terjadi di dalam kota Jainan jangan harap terlepas dari metu dan telinganya, oh belakangan ini dah menyadari ada gerakan yang tidak benar di muka bumi ini. Yuan Bao berkata, tiba-tiba banyak orang asing yang mencurigakan datang ke kota Jainan, anak buah di bawah Kiu Bu Dao tiba-tiba bermunculan wajah-wajah baru, setiap orangnya seperti yang tiba-tiba muncul dari bawah tanah saja, Yuan Bao menghela nafas. Tentu saja hal ini tidak luput dari pandangannya, Tian Ji Zi juga sependapat dengannya. Aku rasa memang tidak luput darinya, karena itu dia segera menyadari bahwa sudah ada orang yang hendak menyerang Bos Besar San. Ada kemungkinan, melihat orang-orang asing yang belum pernah muncul di dunia persilatan sebelumnya itu, ada kemungkinan dia segera menyadari bahwa orang-orang asing itu adalah pembunuh bayaran yang diutus oleh Gao Tian Jui, masuk di akal, kata Tian Ji Zi. Bos Besar San sendiri pasti menyadarinya juga. Semua orang juga tahu kalau Gao Tian Jui tidak mudah untuk dihadapi, orang ini tentu saja mengetahuinya juga, Tian Ji Zi menghela nafas panjang. Tian Jui demi, memerantas sampai tuntas. Kalau sampai jatuh ke tangan mereka, tidak hanya tidak akan ada jalan keluar, semua harta kekayaan yang mereka dapatkan dengan susah payah akan dijadikan sebagai barang bukti, Yuan Bao juga menghela nafas. Hendak membuat tipan seperti itu memang harus mengeluarkan banyak uang, aku mengerti, tapi orang ini tidak terima jika hasil jerih payahnya terhadap Bos Besar San selama bertahun-tahun direbut begitu saja oleh Gao Tian Jui. Jika aku, aku pasti tidak bisa terima, tapi dia sendiri tidak punya keyakinan bisa mengalahkan Gao Tian Jui, Tian Ji Zi lagi-lagi menghela nafas. Jika orang itu aku, aku juga tidak menjamin bisa mengalahkannya, karena itu dia sengaja mengundang semua orang untuk datang ke kota Jinan, agar semua menjadi kacau, kata Yuan Bao. Tunggu sampai semua orang sudah kehabisan tenaga, yang mati ya mati, yang luka ya luka, barulah dia bisa menang dengan mudah. Tian Ji Zi tertawa. Orang yang kau maksud ini, sepertinya orang yang pintar, bahkan sangat pintar sekali, memang benar, Yuan Bao menghembuskan nafasnya. Aku sendiri pun sangat jarang menjumpai orang sepintar itu, bagaimana menurutmu kalau kau dibandingkan dengan dirinya tentu saja masih kurang pintar sedikit dariku? Yuan Bao tiba-tiba bertanya pada Tian Ji Zi, bagaimana menurutmu kalau dibandingkan dengan dirimu dia tidak bisa dibandingkan dengan diriku, mengapa karena aku adalah dia, dia adalah aku, sampai di sini, sebenarnya semua orang sudah bisa menebak siapa orang yang dibicarakan oleh Yuan Bao itu. Tetapi perkataan ini keluar dari mulut Tian Ji Zi sendiri, tidak pelak lagi membuat orang terkejut. Yuan Bao lagi-lagi menghela nafas, mengapa kau harus mengatakannya sendiri? Karena kau mengatakannya sendiri, semuanya jadi tidak menyenangkan lagi, kau ingin aku bagaimana? Tanya Tian Ji Zi sambil tersenyum. Apakah menunggu sampai pisaumu menancap di tenggorokanku dan memaksaku untuk mengatakannya, barulah terasa menyenangkan begitu juga tidak menyenangkan, kata Yuan Bao. Sebenarnya dari pertama aku sudah merasa masalah ini tidak menyenangkan, mengapa karena orang yang mati sudah terlalu banyak, kata Yuan Bao. Yang paling tidak menyenangkan adalah orang yang tidak seharusnya mati juga mati, oh, niusan gua selama ini selalu bersembunyi di daerah Dang Hai dan pastinya pernah melihat diriku sehingga ingin menangkapku untuk memaksa keluargaku, demi menolongku, membantunya menghadapi Li Jiang Jun, karena itu mereka mati, kata Tian Ji Zi. Tadinya aku kira kematian mereka sama sekali tidak adil, dia berkata lagi, Kyu Bu Dao Matip pun tidak adil, kematian orang-orang bawahan Gao Tian Jue lebih tidak adil lagi, Yuan Bao tiba-tiba memotong pembicaraannya dan bertanya padanya dengan nada yang keras. Kalau Li Jin Niang kematian Li Jin Niang adil atau tidak adil Tian Ji Zi mendadak membungkam mulutnya, tidak berkata-kata lagi. Kau pastinya punya mati-matu di dalam kediaman Bos Besar San dan mati matamu adalah Li Jin Niang, Yuan Bao berkata, dia sangat mengenal bentuk tubuh, struktur tulang, ukuran tubuh Bos Besar San lebih dari siapapun. Dia sudah bisa melihat dari semula bahwa Bos Besar San bukanlah pedagang biasa, malah seorang yang memiliki tubuh yang terlatih dan ilmu silat yang tinggi. Hal ini tidak mungkin bisa menipu matanya, Tian Ji Zi masih tetap membungkam mulutnya. Yuan Bao berkata lagi, dia juga adalah seorang manusia, bahkan seorang wanita yang sangat kesepian. Bertemu dengan pria seperti dirimu, dia hanya bisa menyerah, uang Bos Besar San terlalu banyak, masalah juga terlalu banyak, sehingga dia tidak bisa terlalu mengurusi kehidupan orang-orang di sekelilingnya. Jika seorang pria menganggap bahwa hanya dengan melambaikan tangan lalu wanita akan mengikutinya seumur hidup, bahkan akan menunggunya seumur hidup untuk melambaikan tangannya untuk kedua kalinya, maka pria ini tidak bisa dihindari pasti akan bertemu hal yang tidak menyenangkan. Aku rasa kau pastinya sudah berhubungan dengan Liu Jin yang cukup lama, kata Yuan Bao pada Tian Ji Zi. Walaupun tuan besar Tian dari luar kelihatannya tidak peduli, tetapi sebenarnya tidak ada hal yang luput dari pengetahuannya, Yuan Bao menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak menghalangi hubungan kalian karena jika anak laki-lakinya sedikit liar, sebagai seorang ayah umumnya tidak akan melarang, balikan sebagai seorang ibu sekalipun tidak akan melarang orang tua umumnya hanya melarang anak perempuannya bergaul di luar rumah. Yuan Bao berkata justru karena tuan besar Tian mengetahui hubungan antara kau dan Liu Jin Niang maka dia tidak percaya kalau Liu Jin Niang mati karena cinta, karena itu dia terus menyelidiki kasus ini, masuk di akal, kata Tian Ji Zi sambil tertawa pahit. Mengapa perkataan yang kau keluarkan, sialnya selalu saja masuk di akal sekarang orang-orang yang turut campur dalam urusan ini hampir mati semuanya, kata Yuan Bao. Pengurus toko-toko dagang milik Sanjit Chong pasti sebagian besar adalah anak buahmu, jika kau bisa membunuh Li Jiang Jun, maka otomatis seluruh bisnisnya akan jatuh ke dalam tanganmu, masuk di akal, yang tidak masuk akal pun berubah menjadi masuk akal, Yuan Bao berkata, harta kekayaan Li Jiang Jun pada dasarnya adalah harta karun setelah kau bunuh Li Jiang Jun, siapa yang berani menyelidiki lebih lanjut di mana harta karun itu berada? Meskipun ada yang dalam hatinya berpikir demikian, juga tidak akan ada yang berani mengusik partai panji bunga, Yuan Bao berkata, pada saat itu semua pahlawan di dunia ini akan mengacungkan jempol dan berkata bahwa Tuan Muda Tian benar-benar hebat, Tian Ji Zi tertawa keras. Sebenarnya kau hanya perlu mengucapkan satu kalimat saja sudah cukup, lalu Ksiao Jun ketua Ksiao Jun tentu saja berjasa dalam membunuh Li Jiang Jun, Tian Ji Zi berkata sambil tertawa, tetapi semenjak ga memasuk perkumpulan pengemis, tentu saja dia tidak akan memandang sebelah mata pada harta karun tersebut. Lalu Gao Tian Juwe tanya Yuan Bao lagi, kau tidak takut pada Gao Tian Juwe awalnya aku takut, sangat takut, sahut Tian Ji Zi. Tetapi untungnya sekarang sudah ada orang yang menggantikan aku menyelesaikan masalah ini, siapa? Suami istri petir dan halilintar dan bos besar Teng, Tian Ji Zi sengaja menghela nafas. Mereka tidak terluka di kedua belah pihak, melainkan terluka di empat belah pihak. Meskipun luka mereka tidak terlalu berat tapi pasti tidak akan ringan, raut wajah Yuan Bao langsung berubah. Tian Ji Zi tertawa semakin senang. Tetapi kau tidak perlu cemas sedikitpun. Karena kita adalah teman dan memandang mukamu, aku tidak akan berbuat tidak sopan pada mereka, kau bermaksud hendak bagaimana memperlakukan kami. Aku bermaksud mengeluarkan lima ribu liang uang perak untuk membantumu menyiapkan dua ekor kuda terbaik dan satu buah kereta terbaik untuk membawa kalian sekaligus kembali ke Deng Hai. Nada Tian Ji Zi berubah menjadi keras dan kejam. Bahkan aku juga tahu kau tidak akan memperlakukanku macam-macam, karena apa yang kulakukan bukanlah sesuatu yang jelek. Aku hanya menangkap seorang perambok besar. Jika ada orang yang berkata bahwa aku mewakilkan langit untuk menghukum agar semua penjahat di muka bumi ini tahu, wajahku juga tidak akan berubah menjadi merah, Yuan Bao tertawa pahit. Walaupun di kemudian hari ada orang yang mengangkatmu menjadi seorang pendekar, wajahmu juga tidak akan menjadi merah, wajah Tian Ji Zi benar-benar tidak memerah. Suatu hari nanti kau juga akan menjadi seorang pendekar, pada saat itu tetua Xiao mungkin sudah menjadi ketua perkumpulan pengemis, kita bertiga bisa saling bekerja sama dan dunia akan menjadi milik kita bertiga, semakin berkata dia semakin senang, bahkan tertawanya pun sepertinya sampai mulut tidak bisa ditutup lagi. Yuan Bao juga menemani dia tertawa, tertawanya juga gembira sekali. Karena itu sekarang kalian berdua harus mengijankan aku untuk membawa pergi Lei Jiang Jun, kata Tian Ji Zi. Aku tidak akan melupakan berat baik kalian seumur hidupku, kau bersikeras ingin membawa pergi Lei Jiang Jun tepat sekali, kalau begitu kau pergi saja, Yuan Bao tiba-tiba tidak tertawa lagi dan menahan nafas sambil berkata, Tapi jalan ini sangatlah sulit dilalui, bahkan sekali pergi maka selamanya tidak akan bisa kembali, yang kau katakan itu jalan apa? Tentu saja harus pergi ke Wong Kuan Lu, jalan akhirat, Wong Kuan Lu tanya Tian Ji Zi. Mengapa aku harus melalui Wong Kuan Lu karena Li Jiang Jun sudah mati sejak lama, kata Yuan Bao? Kalau kau ingin mencarinya, jika tidak melewati jalan itu bagaimana kau bisa menemukannya? Tian Ji Zi langsung berubah, menatap lama Yuan Bao, lalu memperlihatkan senyumannya. Walaupun Li Jiang Jun terluka parah, tapi aku berani jamin dalam satu per empat jam ke depan dia masih belum akan mati, kalau begitu di mana orangnya ada di sana, bersambung minus 13.